Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yakni titik Soeharto mengucapkan selamat kepada Capres nomor uro 2 Prabowo Subianto atas perolehan suara tertinggi dalam Quick Account. Pernyataan ini muncul setelah Prabowo Subianto berterima kasih kepada mantan istrinya tersebut. Sebagaimana diketahui hasil Quick Account sementara menunjukkan pasangan Prabowo Gibran memenangkan Big Flores 2024. Meski hasil perolehan sementara, para pendukung yakin untuk memberikan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru. Tidak terkecuali mantan istri Prabowo Subianto yakni titik Soeharto. Melalui ugaan Instagram pribadinya pada Kamis 15 Februari, titik memberikan ucapan selamat atas penantian dan perjuangan panjang Prabowo untuk melenggang menjadi Presiden Indonesia. Ia lantas memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Titik juga berharap Prabowo mampu menjadi Presiden yang membawa kesejahteraan untuk Indonesia. Sementara itu di dalam foto tersebut tampak titik kompak mengenakan kemeja berwarna putih bersama Prabowo. Sementara anaknya yakni Didit mengenakan kemeja berwarna biru langit. Didit berada di tengah di api titik dan Prabowo. Sebelumnya diberitakan Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada titik yang duduk bersebelahan dengan putranya itu. Momen ini terjadi saat Prabowo berpidato di acara kemenangan di Istora Senayan pada Rabu 14 Februari lalu. Didit kemudian berdiri sambil melembaikan tangannya. Dia juga mengatukkan dua tangannya sambil berputar menyapa para pendukung yang hadir. Momen Prabowo menyambut nama Didit juga disambut riuh pendukung. Bahkan mereka sempat menariakan kata balikan saat Prabowo menyebut nama Presiden kedua RI Soeharto. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.